Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Dan selamat menonton Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tutorial Mengenai cara membuat website Laporan keuangan Namun sebelumnya jangan lupa Subscribe dan nyalakan tombol lonceng Pada channel saya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi Pada video-video yang telah saya upload Adapun caranya disini saya telah memiliki Project yang telah jadi Nanti saya akan download saja disini Kemudian saya akan sedekan linknya Di deskripsi sehingga anda juga bisa Men-downloadnya Oke kemudian setelah itu disini Anda menunggu Sampai nanti disini proses Men-downloadnya selesai Oke ini sudah selesai Kalau sudah selesai anda klik kanan disini Lalu anda klik tampilkan dalam folder Kemudian setelah itu Ini anda cut saja lalu anda masuk ke Localist C kemudian anda masuk ke SAM Kemudian anda masuk ke ATDOX Lalu anda pastikan disini Setelah itu anda klik kanan Lalu anda klik Extract hair Kemudian setelah itu Ini database nya Anda masukkan ke sini Kemudian setelah itu anda nyalakan Sam control panel apache dan mysql anda Start Start Setelah itu anda masuk ke web browser Lalu anda klik tab baru Lalu anda tuliskan disini localhost Garing phpmedmin Lalu anda enter Kemudian setelah itu disini anda klik Baru untuk membuat nama Basis datanya atau database nya Disini anda tuliskan db underscore kampung Underscore flory Lalu anda klik disini buat Setelah itu anda klik import Lalu anda klik Filih file Setelah itu anda masuk ke sini Esip laporan keuangan Lalu anda masuk ke database Lalu anda klik database nya Setelah itu anda scroll ke bawah Lalu anda klik kirim Oke kemudian ini database nya sudah terimpor semua Lalu anda klik lagi tab baru Setelah itu anda ketikan disini localhost Garing si underscore pelaporan keuangan Pelaporan underscore keuangan Terus anda akhiri dengan garing Lalu anda enter Kemudian setelah masuk seperti ini Anda masuk ke username nya admin Password nya admin Ini saya akan salin saja Kemudian saya akan tempel Kemudian ini captcha nya 4 tambah 7 7 tambah 4 Berarti 11 Lalu anda klik login Anda login sebagai admin transaksi Oke jadi ini adalah Dashword daripada admin Disini ada data master Kemudian disini ada data akun Anda bisa menambahkan Kemudian disini ada data index Anda juga bisa menambahkan Kemudian disini juga ada data unit Anda bisa menambahkan Disini saya akan menambahkan Inputkan nama unit Contoh content creator Content creator Oke lalu klik simpan Kemudian data usaha unit Kemudian data usaha unit Saya akan coba tambahkan Youtuber Kemudian klik simpan Oke kemudian disini data admin Anda bisa menambahkan Untuk data-data admin yang baru Kemudian setelah itu disini ada data user Untuk data pengguna Saya akan coba menambahkan Content creator Nama user Abdul Akyar Kemudian nama lengkap user Ini saya samakan saja Username nya Akyar Kemudian passwordnya Satu, dua, tiga, empat Level user Transaksi atau ketua Ketua saja Kemudian klik simpan Password minimal 8 karakter Oke saya tambah passwordnya Karena kurang 5, 6, 7, 8 Kemudian klik simpan Password minimal 8 karakter Dengan ada huruf kecil Sebesar sebesar nomor Jadi ini harus ada kombinasinya Saya akan Ganti untuk passwordnya Satu, dua A, S, D Persen H, 8 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Saya akan salin Klik simpan Data user berhasil disimpan Oke kemudian setelah itu Saya akan coba logout Kemudian saya akan masuk Sebagai user Tadi username yang saya buat Itu namanya Hayar Kemudian passwordnya Saya sudah salin tadi Kemudian Captcha 12 Tambah 1 13 Lalu klik login Oke anda login Sebagai user ketua Jadi ini Adalah menu Daripada Usernya Sebagai user Disini Ada laporan keuangan Jurnal umum Kemudian buku besar Kemudian disini Arus kas Lalu laba rugi Kemudian Perubahan modal Kemudian raca Oke jadi ini telah berhasil Nanti anda tinggal edit-edit saja Untuk tampilannya Oke mungkin cukup sihat tutorial Cara membuat website Laporan keuangan Like video ini jika anda suka Comment jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat Dan share kepada teman-teman anda Jika anda ingin berbagi ilmu Saya akhiri Wassalamualaikum Sampai jumpa pada video berikutnya 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 Terima kasih.